Di Indonesia, perokok adalah bentuk utama penggunaan tembakau. Secara nasional, prevalensi merokok adalah sebesar 29%. Provinsi prevalensi merokok tertinggi di Indonesia adalah Jawa Barat sekitar 32,7%. Dan prevalensi terendah Provinsi Papua sekitar 21,9%. Jumlah kasus penyakit tembakau menurut jenis kelami pada tahun 2013 dengan total kasus sebanyak 162.403 kasus di Indonesia. Salah satu penyakit yang disebabkan tembakau adalah penyakit struk. Tercara pada tahun 2013 penyakit struk sebanyak 144.780 kasus. Sedangkan prevalensi penyakit struk berdasarkan diagnosa penduduk usia lebih dari 15 tahun menurut Provinsi tahun 2013-2018 di Kalimantan Utara memasuk prevalensi penyakit yang cukup tinggi. Rokok ada dua, rokok aktif dan rokok pasif. Rokok aktif adalah orang yang mengkonsumsi rokok secara rutin dengan sekecil apapun walau cuma satu batang dalam sehari. Sedangkan rokok pasif adalah orang yang bukan perokok tapi menghirup asap rokok orang lain atau orang yang berada dalam satu ruangan bersama dengan orang yang sedang merokok. Rokok adalah hasil olahan tembakau yang termasuk cerutu atau bentuk lainnya. Ada empat jenis rokok. Yang pertama rokok filter adalah tembakau dan tambahan yang digulung dengan linting atau dengan kertas dengan tangan atau menggunakan musim. Yang kedua adalah cerutu, tembakau murni dalam bentuk lembaran yang menyerupai rokok. Sisa merupakan rokok Arab, tembakau yang dicampur dengan aroma, buah-buahan, dan aroma rembahan dihisap dengan alat khusus. Sedangkan pipa adalah tembakau yang dimasukkan ke dalam pipa. Tentu teman-teman sudah tahu ya apa saja kandungan di dalam rokok, tapi kita juga harus tahu bahwa rokok mengandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia, 400 zat terbahaya, dan 43 zat penyebab kanker. Salah satu diantaranya adalah karbon monoksida, tar, dan juga nikotin. Apa saja bahaya pada perokok aktif dan pasif? Tentu banyak sekali ya, dan salah satunya juga dapat menyebabkan penyakit strok dan kelainan jantung. Hmm, banyak sekali. Ayo, stop merokok, karena sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Banyak sekali cara untuk menghindari rokok. Salah satunya kamu dapat melakukan hobi-hobi kamu seperti membaca, berorah raga, dan lain-lainnya. Hindari semua hal tentang rokok ya. Ada tiga cara untuk bisa berhenti merokok. Pertama, berhenti seketika. Kedua, menunda. Ketiga, mengurangi isapan rokok. Banyak banget artikel-artikel yang bisa kita baca bagaimana cara-cara untuk berhenti merokok. Dan tentunya, peran keluarga sangat penting dalam menciptakan rumah sehat tanpa asap rokok. Mari dukung keluarga kita untuk tidak merokok di dalam rumah. Oke, tadi adalah beberapa info tentang betapa berbahayanya rokok di sekitar kita. Kalian jangan sampai jadi bagian dari rokok aktif atau pun rokok pasif ya. Mari hidup sehat tanpa rokok. Bye! Terima kasih telah menonton!